Sini-sini saya bisikin Man temen tau gak Rupanya ada saham yang naik hingga seribuan persen Gila gak tuh Nah jadi di video kali ini kita akan sharing bersama saham apakah itu Penasaran man temen Namun sebelum lebih lanjut saya ingin disclaimer on terlebih dahulu Apa itu Ya di PGO ini tidak ada ajakan membeli menjual ataupun bentuk hal apapun itu Ya man temen Terhadap suatu saham ataupun produk investasi tertentu Ingat setiap keputusan investasi berada di tangan kita masing-masing Oke jadi kita lanjut Nah man temen jadi saya sedikit cerita dulu man temen Kenapa PGO ini bisa tercipta karena ada komen dari salah satu man temen kita Dan ya Indonesia Energy dalam 2 hari sudah cuan 150% Gila rupanya Hyung Sato ini setelah saya selidiki Dia bukan seorang cupu Rupanya dia suhu Nah berangkat dari situlah saya penasaran dan mencari tahu siapakah Indonesia Energy itu atau Indo ini Namun saya tahu apa yang ada di hati man temen bukan berarti saya seorang peramal ataupun bisa membaca Feng Shui dan sebagainya Tapi man temen pasti penasaran dengan portfolio saya sekarang kan Oke saya akan tunjukkan portfolio saya sekarang Nah man temen sudah muncul ya layar gotret saya di samping Nah tapi sebelum saya lebih lanjut lagi saya harap man temen tolong tarik selembar 2 lembar tisu Kenapa? Karena portfolio saya merah semua man temen Bisa lihat disini minus 13 persen 94 persen 30 persen 9 persen Bahkan ada yang 40 persen Sudah mau 50 persen men temen Saya sedih banget men temen Tapi ya namanya juga investasi Kita gak bisa menilai suatu investasi kita dari waktu yang sangat singkat Apalagi di instrumen saham ya men temen ya Nah balik lagi ke PJO kita akan ngebahas saham Indonesia Energy Ataupun Indo kodenya man temen Jadi kita langsung saja ketik disini Indo Nah bagi man temen yang belum kenalan dengan Indonesia Energy atau Indo ini Indonesia Energy Dari namanya sudah tahu bahwa dia adalah perusahaannya Indonesia Perusahaannya Indonesia Yang bergerak di bidang migas, minyak, dan gas ya men temen ya Hebat ya Pengelantai di bursa Amerika mengharumkan nama Indonesia Cia Bangga gak jadi orang Indonesia Bangga dong Dan akan lebih bangga lagi kalau saya temen temen lihat Hari ini saja hari ini saja naik 22 persen nih saham ya men temen ya Ini marketnya lagi live ya men temen ya Di satu week dia naik 80 persen Ya gila banget kan Ini belum cukup sampai disini saja Dan saya yakin man temen sekarang sudah gemetaran Pertama kali saya lihat saya sampai kejang-kejang Kayak gitu ya man temen ya Kita lanjut lagi Di satu bulannya sudah tumbuh 700 persen Bayangin man temen Satu bulan tumbuh 700 persen Dan inilah yang membuat saya kaget Karena hanya dalam 3 bulan Naik hingga 1.263 persen Sorry 1.600 1.200an persen ya men temen ya Karena ini lagi live naik turun Ini belum saya tarik di ATH nya All time high ini All, 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 all ATH Ini kelepotan deh All time high nya di 61,5 dolar Di tanggal berapa ini? 7 Maret 2022 Nah Gila kan Jadi Selesai sudah video ini Rasa penasaran man temen kan Sudah terjauh Sama apa sih yang naik sampai seribuan persen Yung Nah Jawabannya Indo Atau Indonesia Energy Udah selesai Yung Boleh saya cross Tunggu 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 Sebelum cross Tekan dulu tombol like nya Enggak Jadi kita akan sharing dulu Kenapa nih saham bisa naik sampai setinggi atau segila ini Nah man temen Jadi sekarang kita akan fokus Melihat kenapa ini saham bisa naik segila ini Oke man temen Yang pertama Ya Karena dia-tia lus Dia lus jadi naik Oh maaf Nah yang pertama Seperti di awal PGO kita sampaikan Bahwa Indo ini bergerak di bidang oil dan gas Ya man temen Nah setelah ditelusuri Rupanya pergerakan harga minyak sedang naik tinggi-tingginya Ingin buktinya Mari kita lihat bersama Nah man temen Jadi man temen lihat grafik ini Ini merupakan grafik harga pergerakan minyak ya man temen Dapat man temen lihat bahwa Di tanggal ini ya man temen Terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan man temen ya Dia naiknya agak tinggi loh Di tanggal ini Saya kasih tanda ya man temen ya Terus dari tanggal ini Dia naik hingga berkisar 30an persen man temen Sehingga tertingginya di 128.95 per barel ya man temen ya Kalau gak salah ini ya Bener ya Gak salah kan Kacamata saya masih bagus kan Kalau gak bagus saya mau ganti Nah ini merupakan salah satu faktor kenaikannya Yung-yung nanya dong ya Kenapa? Boleh silahkan Itu yang tanda panah-tanda panah itu apa ya Yung ya? Kalau tanda panah apa? Ini maksudnya Ini tanda panah hijau ini Ya kalau ini tanda panah hijau artinya beli Sedangkan kalau tanda merah ini artinya sell Nah man temen lihat kan Sekali dia suruh nunjuk ke atas Ya saatnya kita naik Tuh naik terus Iya bener cakep kan Nah bagaimana teman yang penasaran dengan Apa sih tanda panah hijau ini Saya bakal sharing bagaimana cara gunakannya Tapi kalau PGO ini like-nya sampai 100 deh ya Baru saya sharing dulu Kan saya mau tahu seberapa orang penasaran sih dengan yang tanda panah ini Yang menunjukkan bahwa suatu aset bisa dibeli atau dijual Oke lanjut lagi Nah teman jadi salah satu faktor kenaikan dari saham Indo ini adalah Kenaikan dari harga minyak itu sendiri Itu merupakan produksi yang dilakukan oleh si Indo ini Secara otomatis Kalau barang yang kita produksi yang kita hasilkan Harganya naik Ya kita cuan lebih gede Masuk akal kan Nah gak hanya disitu Kenapa harga minyak bisa naik Saat gila ini Lupanya ada penyebabnya Teman-teman tahu kan Ketegangan antara Rusia dan Ukraina Ya Ini yang menyebabkan Harga minyak itu naik Perang Saya bisa bilang perang ya Karena di PGO kali ini sudah Rusia sudah melakukan beberapa invasi Menyerang Ukraina ya teman-teman Jadi kita bisa kategorikan sudah perang ya teman-teman ya Karena Rusia ini merupakan Salah satu produsen minyak terbesar ketiga Ini dari berbagai sumber yang saya comot-comot Mengatakan bahwa Rusia Merupakan produsen minyak terbesar ketiga Dan memasuk 10% ya Kurang lebih 10% untuk minyak dunia Bayangin kalau perang Man-man teman-teman tahu Kalau perang dia kan pasti sudah Wah kacau banget kan Jadi orang pada takut Ini minyak bisa keluar lagi enggak? Bisa diekspor lagi enggak? Nah Kedua Poin kedua ini Akan menarik ke poin yang ketiga Ya Karena perasaan takut ya teman-teman ya Itu membuat Apakah permintaan dan penawarannya menjadi tidak stabil Kan takut tuh Itu nanti minyaknya bisa keluar enggak ya dari Rusia ya Waduh negara saya butuh banyak minyak nih BBM nanti gimana ya Aduh minyak goreng jangan-jangan dihilangkan pula Karena hal itulah Jadi kekhawatiran itulah Yang menyebabkan harga minyak jadi naik Ditakutkan adanya Kelangkaan supply Atau penurunan produksi ya teman-teman ya Karena terkendala ekspornya si Rusia ini Sehingga dia naik tinggi Namun permintanya kan tetap Sehingga ya otomatis balik ke hukum ekonomi Barangnya dikit yang minta banyak Ya otomatis naik harganya Iya kan? Nah seperti itu teman-teman Nah jadi setelah kita sharing bersama ya teman-teman ya Dari awal PGO sampai ke detik ini Akhirnya kita boleh minum teh dulu segelas atau kopi Dan tarik napas dalam-dalam Karena kita akan masuk ke penghujung PGO Dimana kita akan sharing bersama tips dan triknya ya teman-teman ya Nah beberapa tips dari saya teman-teman ya Rupanya teman-teman Walaupun kondisi ini tidak diharapkan Kondisi yang tidak diharapkan itu seperti perang ini Kan kita gak harapin ya teman-teman ya Namun ini merupakan kondisi yang tidak terduga teman-teman Yang terjadi Ya berat dikatakan Tapi ini merupakan momentum dan peluang Ingat seperti peribahasa mengatakan Setiap ada kesulitan-kesulitan peluang pasti masih ada Kok jadi kacau ya kayaknya peribahasanya ya Nah jadi setiap kali ada suatu hal Kita bisa melihat juga peluangnya Di case ini adalah perang Yang menyebabkan harga minyak naik Otomatis beberapa sektor atau perusahaan yang bergerak di bidang migas Minyak dan gas ya otomatis ya teman-teman ya Kan biasa teman-teman mereka sejoli Mereka akan mendapat dampaknya juga Kalau dia naik Otomatis harganya naik Mereka juga mendapatkan keuntungannya dari situ Para investor melihat ini suatu momentum atau peluang Sehingga melarikan dana ke perusahaan-perusahaan komoditas seperti ini Ya teman-teman ya terbukti Si Indo naik tinggi Apakah semuanya kena dampak? Tidak Tidak semua perusahaan kena dampak Yang bergerak di bidang ini Ya di bidang minyak dan gas ini Jadi manteman juga perlu selidiki lebih dalam Karena tidak semua perusahaan seperti ini naik Nah momentum ini merupakan momentum kedua yang saya sadari Momentum pertama adalah ketika dia tiba-tiba di belakang chat Senyum-senyum sendiri Ketika saya lihat rupanya Oh dia sedang ngomong dengan mantannya terdahulu Kok jadi ngomongin film ya Aneh ini kan ngomong investasi Nah balik lagi manteman Rupanya itu momentum pertama yang saya sadari Telat sih Tapi ini namanya pengalaman Karena seperti kata pepatah Guru yang baik adalah pengalaman Guru yang baik adalah pengalaman Lagi-lagi kayaknya ada yang salah dengan peribahasa ini Oh balik lagi Jadi kita lebih serius Konsentrasi-konsentrasi Itu merupakan momentum pertama Yang saya terlewati ketika perang Rupanya ada beberapa sektor perusahaan Yang mendapatkan keuntungan Dari peristiwa yang tidak diharapkan Nah kedua momentum yang pernah terjadi Manteman pasti masih ingat Virus corona di tahun 2020 lalu Manteman ingatkan semua harga saham tumbang Ya manteman Saya sempat ngebahas nge-reviewnya di video-video sebelumnya Manteman lihat ketika harganya tumbang Karena pandemi ini Disitu juga ada peluang dari Jadi dari hal-hal inilah saya mendapat kesimpulan Bahwa apabila terjadi sesuatu Saya katakan malapetaka Disitu juga terdapat peluang Tinggal cermat-cermatnya Kita melihatnya Tapi ingat Manteman juga harus waspada Apa yang naik cepat Biasanya juga turun cepat Manteman pasti sempat lihat grafik di samping ya Manteman ya Masih ingat kan Ketika si Indo ini naik tinggi Rupanya beberapa hari kemudian Dia juga turun cukup dalam Begitu juga dengan harga minyak Nah manteman Jadi saya rasa Sekian dulu video kali ini Kita ngebahas saham yang tiba-tiba Terasukan gila Naik tinggi Dan beberapa tips Manteman untuk Kedepannya Kita lebih tenang Dalam menghadapi suatu Malapetaka Karena terdapat Peluang investasi Di Hal tersebut Nah bagi manteman yang masih punya pertanyaan Bingung Ataupun punya request Drop saja komen di bawah ya manteman ya Nah Akhir kata Saya ucapkan Sampai jumpa Nantikan video-video saya berikutnya Ciao Ciao Abone